Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat Sweet Raspberry House Tahap pertama, gunting semua wallpaper dan tempelkan ke kayu Rekatkan semua part rumah dengan lem Kamu bisa mengolesnya dengan tusuk gigi supaya tidak terlalu banyak atau belepotan Tempelkan semua part rumah supaya menjadi bangunan 3 dimensi Dipegangi dan sedikit ditekan supaya lemnya lebih merekat Lepaskan objek kayunya Gunakan amplas yang sudah disediakan untuk meratakan bagian kayu yang kurang rata saat kalian melepaskan dari framenya Dan ikuti petunjuk pemasangan yang ada di dalam paket Untuk bagian genteng, kalian bisa gunakan amplas supaya bentuknya lebih sudut menyesuaikan dengan bentuk genteng Di sini kita akan membuat sofa Yang kita tempelkan ini adalah bagian dudukannya Untuk bagian yang ditimpa berlapis-lapis, pastikan semuanya sudah rapi dan sejajar Tempelkan bagian sendaran punggung dan sisi kiri kanannya Ini bentuk sofa setelah dirangkai Selanjutnya kita akan membuat meja kecil Tempelkan keempat kaki ke mejanya Next part, di sini kita akan membuat tempat tidurnya Inilah furniture yang sudah kita buat Dan ini untuk laci bajunya Selanjutnya, tempelkan foto frame ke potongan kayu yang kotak Sebelum masuk ke proses pengecatan Tunggu sampai semua objeknya kering Untuk pengecatan, gunakan cat yang sudah disediakan Gunakan kuas lancip untuk aplikasi yang detail dan celah yang sempit Untuk warna-warna terang, bila belepotan tidak apa-apa Karena nanti masih bisa ditimpa dengan warna lain Untuk warna yang kurang pekat Kalian bisa timpa catnya berkali-kali Setelah lapisan yang pertama kering Timpa warna pink untuk laci bajunya Selanjutnya, berikan warna untuk bagian luar rumah Dan nilis dalam rumahnya Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dan kering semua Waktunya proses penyusunan Tempelkan lem pada objek dan susun dalam rumah Sesuai dengan posisinya Gunting panjang gambar untuk genteng Lalu tekuk dan tempelkan pada bagian atas Untuk kedepannya, kita juga akan menyediakan optional wallpaper Ataupun genteng seperti ini Jadi rumah buatan kamu masih bisa direnovasi loh Selain itu, di Wimpy juga ada Lem yang tidak permanen Sehingga perabotannya masih bisa dilepas-pasang loh Thank you buat teman-teman yang sudah mau berkreasi Dengan Wimpy Craft Kit Untuk kamu yang berhasil merakit Roma ini Jangan lupa untuk tag kami ya Thank you, see you in next video Bye 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 bye